Halo kalian para pecinta battle truth the heavens yang budigan Gimana nih proses puasa kalian apakah masih lancar Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini Kuilah sambil menunggu beduk maghrib kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah memecahkan permasalahan perpindahan klan Xiao Sementara itu di ruang latihan Xiao Mansion 7 orang pada saat ini sedang membentuk lingkaran Mata mereka tertuju pada buku keterampilan bertarung yang melayang di udara Buku keterampilan bertarung ini memiliki kilau kuning tua dan itu adalah keterampilan bertarung tim yang diberikan oleh kaisar iblis Lengan baju semua orang pada saat ini berkibar dan angin bertiup kencang dan buku keterampilan bertarung ini terbuka halaman demi halaman Bagian dari kata-kata yang tidak jelas secara bertahap menarik perhatian semua orang dan diingatkan dengan kuat di benat semua orang Setelah sekian lama desahan panjang pun seketika memecah kesunyian Nan Erming tidak bisa menahan desahan ketika ia berkata tentu saja itu adalah keterampilan bertarung kuno yang tak tertandingi Melihatnya saja sudah membuat ia membuka mata Xiao Zhan juga pada saat ini menggaruk bagian belakang kelapanya dan mengangguk Ia berkata bahwa keterampilan bertarung ini terlalu sulit untuk difahami Sementara itu mata Ziying dan King Mu'er juga menunjukkan kebingungan tentang keterampilan bertarung ini Sementara itu Xiao Yan yang memiliki pengalaman dalam pengembangan keterampilan bertarung yang sangat maju Pada saat ini Xiao Yan paling banyak berbicara dalam aspek ini Xiao Yan berkata bahwa hal itu masuk akal bagi semua orang untuk memahami untuk sementara waktu Tetapi sebenarnya jika mereka membagi keterampilan bertarung ini menjadi beberapa langkah Keterampilan bertarung ini tiba-tiba akan menjadi jelas Keterampilan bertarung ini adalah formasi dan melalui kerjasama gerak kaki dan koordinasi kekuatan spiritual Dengan fluktuasi yang konsisten Mereka akan dapat saling meminjam doki dan menjadi seperti satu orang Menanggapi hal itu Xiao Zhan pun menepuk pahanya dan seketika melompat Ia berkata bahwa ia telah mengerti ketika Tuan Muda Xiao Yan mengatakan hal itu Sebaiknya mereka sekarang melatih gerakan kaki terlebih dahulu dan setelah itu latih koordinasi kekuatan spiritual Oleh karena itu pada saat ini mereka akan bisa segera memulainya Mendengar hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk hingga tak lama kemudian ada langkah kaki yang sedikit kacau di ruang latihan Semua orang pada saat ini segera melatih kaki terlebih dahulu untuk beresonansi Tidak diketahui berapa lama telah berlalu dan dimana langkah orang-orang ini mendarat Energi tak terlihat dari dunia samar-samar membentuk pola misterius Semua orang pada saat ini tiba-tiba bisa merasakan telepati yang tak terlukiskan di antara satu sama lain Semua orang pun mengangkat alis mereka dengan gembira dan mata mereka tertuju kepada Xiao Yan Xiao Yan pun berkata bahwa pelatihan kaki ini telah berhasil dan koordinasi kekuatan spiritual akan mereka praktikan selanjutnya Koordinasi kekuatan spiritual jauh lebih sederhana daripada koordinasi gerakan kaki Oleh karena itu hal ini tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu bagi mereka berlatih Budidaya keterampilan bertarung tim Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kesuksesan kecil Xiao Yan berdiri dalam formasi dan merasakan berbagai esmosi yang datang dari hati orang-orang lainnya Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit bersemangat Akhirnya setelah selesai Xiao Yan pun berkata agar mereka pada saat ini segera mencoba kekuatannya pikiran Xiao Yan pun segera melonjak dan energi doki dari semua orang dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan di bawah daya tarik energi misterius Di tengah suara siulan ini doki Xiao Yan pun berfluktuasi dengan cepat Xiao Yan seketika mencapai tahap pertengahan bintang enam dalam sekejap Di bawah tatapan kagum dan penuh harap semua orang fluktuasi doki Xiao Yan tidak berangsur-angsur meredah sampai tahap akhir ke bintang ke enam dodi Xiao Yan pun bergumam bahwa masih ada jarak dari puncak bintang ke enam dodi Mungkin karena mereka belum menguasai keterampilan bertarung mereka Selain itu mereka juga tidak dapat sepenuhnya mengirimkan doki masing-masing Setelah itu Xiao Yan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh perluasan meridian yang cepat Pedang kuno api surgawi Xiao Yan pun segera terlempar sesuka hati Xiao Yan beberapa kali mengayunkan pedangnya untuk menguji kekuatannya Melihat adegan ini semua orang pun tertegun dan butuh waktu lama untuk pulih Xiao Zhan pun bergumam meskipun fluktuasi doki tuan muda Xiao Yan belum mencapai puncak bintang ke enam Tetapi pukulan yang baru saja ia lesatkan telah mencapai puncak bintang ke enam Selain itu pukulan ini adalah pukulan yang dilesatkan secara acak oleh tuan muda Xiao Yan Jika mereka telah mengembangkan keterampilan bertarung ini hingga sukses besar Mungkin kekuatan tempur tuan muda Xiao Yan mendekati bintang tujuh atau bahkan mencapai tahap awal bintang ketujuh Mendengar hal tersebut Nan Erming pun pada saat ini sedikit bersemangat Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berlatih dengan cepat Mereka harus segera melatih keterampilan bertarung tersebut hingga sukses besar Sementara itu di sisi lain setelah mendengar perkataan ini Xiao Yan pun seketika berpikir Tak lama setelah itu energi doki di tubuh Xiao Yan dengan cepat segera ditransfer ke arah Xiao Zhan Setelah Xiao Zhan mencoba semua orang pun lanjut mencoba secara bergantian Setelah selesai Xiao Yan segera bertanya kepada semua orang bagaimana perasaan mereka Menanggapi hal itu Xiao Zhan segera berkata bahwa kekuatan mereka berlima tidak sebaik tuan muda Xiao Yan dan Long Yi Tampaknya peningkatan kekuatan ini juga terkait dengan fisik si penggunanya Menanggapi hal itu Nan Erming yang terengah-engah segera menulir ke arah King Fenghor dan yang lainnya Ia segera berkata bahwa ini tidak hanya terkait tetapi itu adalah faktor yang sangat penting Tubuh adalah wadah sebagai pembawa doki Tuan muda Xiao Yan, Long Yi, dan Xiao Zhan semuanya dapat menerima doki dari semua orang Dengan begitu mereka dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari yang lainnya Di antara mereka semua tuan muda Xiao Yan dan Long Yi adalah orang yang memiliki fisik yang lebih baik Oleh karena itu mereka tentu saja akan lebih baik jika dibandingkan dengan Xiao Zhan Sementara Nan Erming, Zi Ying, Feng Feng, dan Nona King Mu'er tidak dapat dibandingkan dengan mereka semua yang memiliki fisik yang kuat Mereka dapat menerima infus energi doki dalam jumlah yang besar Tetapi meridian mereka tidak tahan dan ketika mereka bergerak Mereka benar-benar menekan energi doki yang mengamuk di dalam tubuh Oleh karena itu mereka jadi lebih lemah Mendengar perkataan dari Nan Erming ini, Xiao Yan pada saat ini merasakan khawatir dan melirik arah Zi Ying dan King Mu'er Melihat bahwa mereka baik-baik saja pada akhirnya Xiao Yan segera mengelah nafas lega Xiao Yan pun akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata jika mereka tidak mengontrol jumlah output energi doki Itu akan dapat menyebabkan kerusakan meridian masing-masing Oleh karena itu langkah mereka selanjutnya dalam latihan adalah seseorang harus memahami kecepatan Dimana setiap orang dapat menahan transmisi pertempuran doki Semua orang pun menganggau hingga akhirnya mereka kembali melanjutkan pelatihan Waktu pun terus berlalu dimana Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya mencapai sukses besar dalam keterampilan bertarung tim Seperti yang diperkirakan Xiao Yan sebelumnya setelah doki tim ditransmisikan sepenuhnya Xiao Yan memang memiliki kekuatan tempur bintang 7 atau bahkan menyentuh tahap awal bintang 8 dodi Xiao Yan merasa tubuhnya pada saat ini dipenuhi dengan energi dan Xiao Yan benar-benar sangat senang Di sisi lain Nan Erming mengingatkan meskipun keterampilan bertarung ini kuat namun ia juga memiliki batasan tertentu Yang pertama jarak diantara mereka tidak boleh terlalu jauh satu sama lain Selain itu teknik ini juga menghabiskan banyak doki dan tidak bisa bertahan lama Oleh karena itu terkecuali teknik ini benar-benar diperlukan mereka tidak boleh menggunakannya sembarangan Mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa ini adalah kartu andalan mereka Ketika mereka menghadapi bahaya besar mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan Jika tidak bagaimana mungkin mereka akan mencapai tujuan menjadi lebih kuat Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar Dengan skill bertarung ini mereka bisa melangkah dan menantang lawan yang jauh lebih kuat Setidaknya mereka tidak akan kabur saat melihat lawan yang benar-benar kuat Semua orang pun setuju di tengah-tengah pembahasan ini Pada akhirnya setelah selesai berlatih semua orang pun pada saat ini memutuskan pergi bersama Kelompok Xiao Yan pada saat ini duduk di aula dan bersandar sambil meminum teh Mereka menunggu kedatangan Zenny dan yang lainnya tiba di aula Akhirnya tak lama King Haoran, Zenny dan yang lainnya pun segera datang ke aula King Haoran segera bertanya bagaimana pelatihan keterampilan bertarung tim itu Xiao Yan segera menjawab dengan senyum dalam suasana hati yang sangat baik Xiao Yan pun berkata bahwa kultivasi telah mencapai tingkat yang hebat Li Shaolong yang sangat cemas pun segera bertanya seberapa kuatkah itu Xiao Yan tersenyum dan menceritakan kekuatan keterampilan bertarung tim yang menimbulkan banyak seruan di aula King Haoran dengan gembira segera berkata dengan keterampilan bertarung ini Ia merasa jauh lebih nyaman karena Xiao Yan akan berlatih disini Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya mata Xiao Yan menatap ke arah Zenny dengan sedikit pertanyaan Sementara itu Zenny pada saat ini segera tiba-tiba tersadar Ia berkata bahwa ia sangat bahagia hingga ia hampir lupa sesuatu Zenny lanjut menjelaskan bahwa Huoli mengirimkan informasi pertamanya Ia mengatakan bahwa Pil Pele sekarang memperhatikan dengan seksama relokasi keluarga Xiao ke wilayah tersebut Meskipun masih ada pengawasan terhadap keluarga Xiao namun tampaknya mereka tidak seketat itu Selain itu kali ini Zenny meminta Lang Tian untuk menemui Huoli Lang Tian memberitahu Huoli bahwa ia sangat yakin bahwa Tuan Muda Xiao Yan dapat mencari keadilan untuk klan iblis Pil mereka Zenny dapat melihat bahwa Huoli bahkan lebih percaya pada Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini Selain itu hal ini juga benar-benar menarik karena keduanya juga bertukar teknik pemurnian obat Setelah Huoli pergi Lang Tian memberitahu Zenny bahwa Huoli sangat berbakat dalam pemurnian obat Jika begitu permasalahannya sepertinya kemampuan dari Huoli tidak akan kalah dengan Lang Tian Jika ia dapat memiliki sejumlah besar bahan obat untuk disiasiakan Lang Tian berpikir bahwa Huoli setidaknya bisa menjadi bintang tujuh alkemis Lang Tian juga mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah menemukan harta bagus lainnya Selain itu Jing Wuchen telah mengetahui semua orang yang mencurigakan di sekitar Xiao Mansion selama ini Tetapi mata-mata dari badan intelijen belum menembus pasukan kelas 1 di penua Dodi Oleh karena itu ia tidak bisa membantu mengenai informasi pil-pele seklan iblis jiwa bahkan hingga kealian si bayangan Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar cukup puas Xiao Yan akhirnya segera berbicara dengan penuh senyum di wajahnya Xiao Yan berkata bahwa selama Huoli benar-benar melakukan sesuatu untuk Xiao Mansion Dengan Huoli di pil-pele, pil-pele tidak akan menjadi ancaman besar bagi mereka Di masa depan ketika pil-pele tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiao Mansion Tanyakan padanya apakah ia bersedia datang ke Xiao Mansion Xiao Yan akan membantu Huoli jika ia ingin meningkat ke alkemis tingkat 7 atau bahkan ke tingkat ke 8 Selain itu Jing Wu Chen juga sangat baik dan ia telah menemukan semua mata-mata di sekitar Xiao Mansion dengan begitu cepat Sementara untuk penempatan mata-mata di pil-pele seklan iblis jiwa dan aliansi bayangan Xiao Yan menyadari pasti tidak akan mungkin bisa secepat itu untuk diterapkan Xiao Yan menyadari untuk sampai ke tahap tersebut memang membutuhkan waktu untuk berkembang Menanggapi hal tersebut, Zenny pun seketika mengangguk setuju Setelah itu, Zenny mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Xiao Yan Zenny bertanya kapankah mereka akan menjalankan misinya keluar keruntuhan guno Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menggelengkan kelapanya dan tersenyum kecut Xiao Yan pun menoleh ke arah kelompoknya dan pada saat ini melihat ke arah King Moore dan Xiao Zhan Keduanya terlihat seperti sedang mengasah pisau mereka dan tidak sabar untuk bertempur Akhirnya Xiao Yan pun tertawa keras dan berdiri sebelum akhirnya lanjut berbicara Xiao Yan berkata karena ini permasalahannya baiknya mereka segera keluar sekarang Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata kepada King Haoran Xiao Yan berkata agar saudara King Haoran jangan khawatir terhadap King Moore Xiao Yan pasti akan menjaga King Moore dengan baik Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun tersenyum lebar dan berbicara Ia berkata tentu saja ia pada saat ini tidak khawatir Moore adalah istri Xiao Yan yang pada saat ini belum dinikahi Moore pergi bersama Xiao Yan untuk berlatih oleh karena itu Mengapa King Haoran harus khawatir tentang hal ini? Semua orang pun tertawa sementara Xiao Yan pada saat ini tersipu malu Xiao Yan melirik ke arah King Moore dengan malu-malu tetapi senang Xiao Yan merasakan rasa manis di dalam hatinya tanpa alasan Akhirnya ketujuh orang kelompok Xiao Yan diam-diam meninggalkan Xiao Mansion dalam kegelapan Mereka berlari kencang ke arah yang ditunjukkan oleh peta dengan cepat Beberapa hari kemudian mereka pun masih jauh dari tujuan Kelompok Xiao Yan beristri jahat sementara di gunung dan melihat malam yang sangat luas Nan Erming mengerutkan kening dan berkata bahwa ia selalu merasa sedikit tidak nyaman Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera bertanya mengapa bisa seperti itu Nan Erming pun segera berkata pernahkah Tuan Muda Xiao Yan berpikir bahwa lokasi yang ditandai di peta ini adalah puncak Tempat ini benar-benar begitu jelas Selain itu setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya bukankah orang-orang pasti sudah pernah kesana terlebih dahulu Xiao Yan pun mengangguk sambil berpikir hingga akhirnya berkata bahwa itu bukan hal yang tidak mungkin Sementara itu di sisi lain Ziying juga pada saat ini ikut berbicara Ziying berkata siapakah yang berani mengatakan bahwa tidak ada misteri di sana yang tidak bisa ditemukan Oleh karena itu sepertinya tidak ada salahnya jika mereka tetap berkunjung ke tempat itu Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan berkata kata-kata Ziying juga masuk akal Sementara itu King Moor pada saat ini menarik lengan baju Xiao Yan dan berkata apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan Mengapa Xiao Yan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nan Erming mungkin sementara di sisi lainnya Xiao Yan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ziying masuk akal Mengapa Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan spekulasi yang bobotnya 50% 50% Dengan begitu maka mereka akan bingung untuk memutuskan Xiao Yan hanya nyengir setelah mendengar ocehan dari King Moor Di sisi lain Nan Erming bergumam sepertinya satu-satunya cara untuk membuktikan hal ini mereka harus benar-benar pergi Semoga saja benar-benar ada reruntuhan kuno dan tempat di dalamnya tidak kosong dari harta karun Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata mungkin mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membuktikannya Semua orang pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kebingungan Melihat hal ini Xiao Yan pun segera berkata apakah mereka lupa bahwa Xiao Mansion sekarang memiliki badan intelijen tambahan Selain itu para personil badan intelijen tersebar di seluruh benua Dodi Mata semua orang tiba-tiba menyala setelah menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan Melihat semua orang yang mengerti Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya Xiao Yan berkata bahwa mereka akan mengerahkan badan intelijen dan meminta Jing Wu Chen Untuk memerintahkan personil intelijen terdekat menyekliki dikit terlebih dahulu Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah reruntuhan kuno telah ditemukan di sana Selain itu mereka juga akan membantu kelompok Xiao Yan menanyakan situasi di sana terlebih dahulu Dengan begitu akan sangat baik dan mereka benar-benar bisa menyusun rencana terlebih dahulu Semua orang pun mengangguk dan merasa lega hingga akhirnya Xiao Yan segera berbicara Xiao Yan berkata pada saat ini ia akan segera menghubungi Jing Wu Chen Singkat cerita beberapa hari kemudian di sebuah kota yang sangat terpencil Xiao Yan menerima biografi dari Jing Wu Chen Xiao Yan melihat isi biografi tersebut dan wajah Xiao Yan agak rumit Terkadang ekspresi Xiao Yan terlihat bahagia tetapi terkadang juga terlihat khawatir Semua orang pada saat ini benar-benar kebingungan hingga akhirnya King Wu Or mau tidak mau segera bertanya bagaimana situasinya Xiao Yan pun segera mengeluarkan tiga potong foto dari cincin penyimpanannya dan menyatukannya di depan semua orang Setelah itu Xiao Yan berkata bahwa ia telah bertanya kepada Jing Wu Chen untuk mengirim seseorang memeriksa area yang ditandai di peta Xiao Yan pun menjelaskan semua informasi yang didapat oleh Jing Wu Chen hingga akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi Mereka pun pergi ke kota terdekat mencari lubang cacing dan keluar dari lubang cacing terakhir beberapa kali Setelah mencapai kota Suantian di ujung paling utara benua Dodi Sosok Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika keluar dari lubang cacing Begitu keluar semua orang segera beradaptasi dengan suhu yang sangat rendah dan semua orang melihat sekeliling Xiao Zhan bergumam bahwa tempat sialan ini benar-benar sangat dingin Semua orang melihat bahwa seluruh kota Suantian diselimuti oleh awan kabut Tempat ini tertutup es dan salju dan berpenduduk sedikit Bangunin di kota ini juga semuanya terbuat dari abu-abu besar berwarna coklat batu batah Tempat ini benar-benar sangat sunyi dan hanya sesekali mereka dapat mendengar raungan beberapa burung dan hewan spiritual Menurut Jing Wu Chen masih ada jarak yang harus mereka tempuh ke gunung kilin di Wu Huan Akhirnya setelah membuat keputusan Xiao Yan pun terbang menjauh ke arah yang dituju diikuti semua Sementara itu di sisi lain di sebuah restoran tertinggi di kota Suantian Seseorang sedang menikmati beberapa hidangan kecil dan minuman anggur Tiba-tiba melalui celah di panel matanya tertuju kepada Xiao Yan dan yang lainnya Sosok ini sedikit terkejut dan ia buru-buru bangkit sebelum akhirnya menjatuhkan beberapa koin pola naga Di atas meja dan bergegas melawan angin dan salju melesat menjauh Ketika sosok ini melesat pergi terlihat sebuah kuali kecil yang terbakar samar-samar di dada jubah putih di dalam mantel beludrunya Singkat cerita dalam sekejap mata lebih dari sebulan kemudian Xiao Yan dan kelompoknya masih melesat kencang di langit Eksmoresi mereka secara bertahap pada saat ini menunjukkan ketidaksabaran Di sepanjang jalan yang sepi dari waktu ke waktu sosok monster muncul di antara bukit-bukit Sebelas hari kemudian semua orang akhirnya tiba di dekat tempat yang ditunjukkan di peta Sejauh mata memandang ada lima puncak yang tertutup salju yang menjulang di antara pegunungan Mereka segera menyadari seharusnya ini adalah gunung wuhuan kilin yang disebutkan oleh Jing Wuchen Lima puncak gunung kilin ini berbentuk cincin dan ada rantai di antara kelima puncaknya Tak lama setelah itu Xiao Yan segera melihat peta dan berkata bahwa puncak di tengah adalah tempat gua kuno yang mereka cari Melihat tanda yang berada di peta seharusnya gua berada di lereng gunung yang tertutup awan dan kabut dan sulit ditemukan Menanggapi hal tersebut King Mu'or pun segera bertanya mengapa tidak mereka segera naik dan mencari gua tersebut Sementara itu Xiao Yan mengelah nafas dan berkata agar melihat iklim dan ketebalan salju yang ada di sini Diperkirakan salju di gunung ini belum pernah mencair selama tahun yang tak terhitung jumlahnya Dengan begitu pintu masuk dari gua juga pasti sudah tertutup oleh tumpukan salju Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pun berkata bahwa ini adalah sebuah hal yang baik Hal ini memungkinkan gua tersebut belum pernah ditemukan oleh orang lain Xiao Zhan yang tampak sangat bersemangat pun segera mendesak Xiao Yan jika begitu permasalahannya mereka harus cepat naik Mereka harus menyingkirkan semua salju di area itu sesuai dengan perkiraan lokasi yang ditandai di peta Semua orang pun setuju dan berkata bahwa ini hanyalah saju dan mereka hanya perlu mendorongnya Melihat semua orang yang hendak bergegas Xiao Yan pun segera memerintahkan mereka untuk menunggu sebentar Xiao Yan melihat ke arah kerumunan yang ingin mencoba maju dan Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa ia selalu merasa gunung ini tidak sesederhana yang difikirkan Tidak peduli bentuknya atau rantai besi hal ini terlalu tidak biasa dan mereka harus mengamati terlebih dahulu Begitu perkataan ini terjatuh kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera menyebar dengan cepat Setelah beberapa saat wajah Xiao Yan pada saat ini seketika menjadi serius Semua orang pun bertanya dengan tergesa-gesa apakah ada yang salah Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa kekuatan spiritualnya telah menutupi 5 puncak salju Sekarang kecuali monster yang duduk di puncak setiap gunung salju Tidak ada monster lain di pegunungan Hanya ada beberapa monster di tepi salju yang berada di puncak tetapi mereka tidak berperingkat terlalu tinggi Semua orang seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan Xiao Yan pun segera bertanya berapakah kekuatan dari monster-monster ini Xiao Yan segera berkata bahwa mereka semua adalah puncak bintang ke-6 Dodi Tetapi Xiao Yan tidak tahu monster jenis apakah mereka ini Kelima monster ini tidak dapat dibedakan satu sama lain dalam hal penampilan Tubuh mereka seputih batu giyok dan mereka memiliki kelapa yang terlihat seperti harimau atau singa Ada sepasang tanduk binatang yang panjang di kelapa mereka dan sepasang pupil berwarna hijau jambrut Tubuh mereka sangat besar dan Xiao Yan memperkirakan mereka memiliki panjang ratusan meter Selain itu di tubuh mereka juga pada saat ini ditutupi oleh sisik yang keras Keempat kaki mereka juga sangat tebal seperti pilar bajah Satu-satunya perbedaan yang ada di antara mereka adalah warna dari tanduk masing-masing Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan ini mata King Muor seketika berkelewat King Muor pun akhirnya segera berkata jika mendengar penjelasan dari Xiao Yan Sepertinya bentuk fisik dari monster ini merujuk ke arah unicorn salju yang telah lama menghilang di benua Dodi Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika tercengang dan semua orang juga pada saat ini sangat penasaran Sementara itu King Muor pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia telah melihat informasi tentang unicorn salju ini di buku rahasia keluarganya Unicorn salju adalah binatang purba tipe S yang tidak terlalu kuat secara individu Tetapi mereka jarang bertindak sendiri dan mereka selalu bersatu Selama satu pihak dalam kesulitan maka yang lain akan memberikan hidup mereka untuk membantunya Selain itu karena darah unicorn salju selalu terhubung satu sama lain Selama mereka bertemu mereka dapat mengaktifkan semacam serangan gabungan yang mengorbankan nyawa yang terbakar Selain itu serangan gabungan ini benar-benar sangatlah kuat Mendengar hal itu semua orang pun saling memandang dengan perasaan cemas Ekspresi Xiao Zhan pada saat ini menjadi semakin serius Ia berkata bahwa satu monster puncak bintang enam tidak perlu dikhawatirkan Hal itu benar-benar sangat mudah untuk diselesaikan Tetapi pada saat ini ada lima dan itu juga dapat mempromosikan keterampilan tempur gabungan Jika begitu permasalahannya kekuatannya pasti tidak kalah dengan dodi tahap awal bintang ketujuh Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan segera berkata bahwa ia tidak terlalu khawatir tentang monster-monster ini Xiao Zhan tidak khawatir jika monster-monster ini memiliki keterampilan bertarung gabungan Seperti yang telah dijelaskan oleh King Mu'er bahwa kekuatan tempur individu dari unicorn salju ini tidaklah tinggi Bahkan jika itu adalah binatang purba namun prestis serangan gabungannya tidak akan jauh lebih kuat Setelah itu Xiao Zhan pun mengerutkan keningnya dan segera menunjuk ke depan Xiao Zhan lanjut berkata bahwa yang paling dikhawatirkan adalah rantai besi dingin yang menghubungkan lima gunung salju Seketika semua orang pun menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Zhan Semuanya merasa bingung dan bertanya apa yang perlu dikhawatirkan dengan beberapa rantai ini Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pun menghela nafas dan mulai menjelaskan Xiao Zhan berkata bahwa sebelumnya Xiao Zhan terus memikirkan hal ini Xiao Zhan berpikir mengapa upaya besar dilakukan untuk menghubungkan lima puncak gunung kilin dengan rantai Lihat lebih dekat apakah mereka menemukan misteri samar dari susunan lima puncak salju ini Xiao Zhan khawatir kelima puncak salju ini adalah sebuah formasi besar Semua orang seketika terkejut setelah mendengar bahwa sepertinya ini adalah formasi besar Setelah melihat lima puncak salju sebentar Nan Erming pun mengangguk berat dan mulai berbicara Nan Erming berkata bahwa ia juga pada saat ini merasa kelima puncak salju ini memang diculigai membentuk formasi Formasi ini agak mirip dengan keterampilan bertarung tim yang mereka latih Mendengar hal tersebut Xiao Zhan mengangguk dan pada saat ini Xiao Zhan menjadi lebih khawatir Xiao Zhan pun lanjut berkata selain itu setelah penjelasan dari King Mu'er mengingatkan Xiao Zhan bahwa unicorn salju adalah atribut S Dengan begitu ia sangat cocok untuk tempat ini dan juga dapat mempromosikan keterampilan bertarung gabungan Jika unicorn salju ini dapat memobilisasi kekuatan dingin yang mereka miliki Mereka benar-benar tidak boleh meremehkan kekuatannya Begitu perkataan Xiao Zhan ini keluar semua orang benar-benar terjekut Setelah beberapa lama Zing pun segera bertanya dengan hati-hati Ia bertanya berapakah perkiraan tuan muda Xiao Zhan kekuatan serangan gabungan dari unicorn salju ini Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan mengelah nafas dan berkata Xiao Zhan berpikir yang terkuat seharusnya sebanding dengan pertengahan bintang tujuh dodi Tetapi meskipun begitu mereka semua tidak perlu terlalu khawatir Kekuatan gabungan bukanlah kekuatan milik mereka sendiri Jika mereka menempatkan semua kekuatan dingin ke dalam formasi Hanya ada satu unicorn salju yang berada di puncak bintang keenam dan pasti akan meledak dan mati Selain itu Xiao Zhan berpikir dengan keterampilan bertarung yang baru saja mereka pelajari Mereka mungkin dapat menerima pukulan dari kekuatan jangka menengah bintang tujuh dodi Semua orang seketika mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan Mereka semua pun saling memandang sebelum akhirnya Xiao Zhan segera bertanya Jika begitu permasalahannya sekarang apa yang harus mereka lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati